Petaka resep terang bulan, Mama Muda Bangkalan dihabisi berondong selingkuhannya. Bermula dari resep terang bulan atau martabak manis, Mama Muda di Bangkalan, Madura, Jawa Timur dihabisi pemuda berondong selingkuhannya. Korban adalah ibu rumah tangga berinisial HH, warga desa Karangdua, kecamatan Arosbaya, Bangkalan. Ia dihabisi oleh tetangga sekaligus berondong selingkuhannya SS pada Senin 29 Mei 2023 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. HH dihabisi dengan cara sadis. Sebelumnya, ibu Ndha HH Hanifa selesai salat subuh bersama anak perempuan HH, HF sempat mencari korban di dalam rumah namun tidak ditemukan. Hingga akhirnya tubuh HH ditemukan ibu Ndha Hanifa dan berinisial HF dalam kondisi tak bernyawa dengan luka di lehernya. Jasad korban ditemukan di sebuah kebun depan rumahnya pada pukul 4 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Lalu sejumlah personil saat reskrim Polres Bangkalan, pimpinan Kanit Pidum Aiptus Soekarno LP menangkap pelaku saat berada di rumahnya pada Rabu 31 Mei 2023 sore. Sebilah pisau dapur untuk menghabisi nyawa korban disita sebagai parang bukti, termasuk sepotong kaos lengan pendek warna hitam yang digunakan oleh tersangka. Juga sepotong sarung warna coklat tua dengan motif bunga yang digunakan oleh tersangka. Kami menemukan fakta dari penuturan tersangka, ini masuk delik 340 KUHP. Atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Ungkap kasat reskrim Polres Bangkalan AKP Bangkit dan Najaya. Di hadapan penyidik, pelaku SS mengaku sempat berhubungan suami istri dengan korban di langgar atau musolar rumah korban. SS ternyata juga masih menyempatkan diri ikut tahlilan pada malam pertama dan kedua. Keluarga korban tahu, saya datang tahlilan. Ungkap SS menjawab pertanyaan penyidik. Ia mengaku turut hadir di tengah kerumunan warga saat tubuh korban ditemukan meninggal dunia di kebun depan rumahnya. SS juga sempat menanyakan kepada warga terkait kronologi kematian korban. Motif terungkap, ternyata pelaku kesal dan jengah korban selalu berulang meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya. Desakan ini terakhir kali dilontarkan korban beberapa jam sebelum tersangka SS menghabisinya dengan sebilah pisau dapur. Hal itu seperti diungkapkan kasat reskrim Polres Bangkalan AKP Bangkit dan Najaya. Korban hamil di luar nikah dengan tersangka. Sejak dua minggu terakhir, korban meminta tersangka untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Korban ini masih berstatus menikah dan belum bercerai. Ungkap Bangkit. Yang menjelaskan sebelum menemui korban, pelaku sudah mempersiapkan pisau dapur yang dibawanya dari rumah. Keduanya pun bertemu menjelang dini hari di musolar rumah korban. Pisau yang dibawa pelaku diselipkan dipagar di sekitar pekarangan rumah korban. Maka pada malam kejadian, lanjut Bangkit, tersangka sudah menyiapkan perencanaan untuk melakukan pembunuhan. Yakni jika pada pertemuan malam itu korban masih menanyakan status hubungan. Dan terbukti, korban menanyakan lagi dengan nada sedikit marah, sehingga rencana yang ada di dalam hati tersangka diwujudkan dengan pembunuhan. Jelas Bangkit. Insiden ini memang berawal dari sebuah hubungan gelap. Korban yang masih berstatus menikah terjerat asmara terlarang hingga korban hamil. Benih-benih asmara perlahan mulai hingga ketika SS masih berjualan terang bulan sekitar tiga tahun lalu. Keduanya saling bertukar nomor handphone, hingga tersangka sering dicurhati korban terkait hubungan rumah tangganya. Awal perkenalan, korban minta resep martabak manis. Saya dulu bekerja sebagai penjual martabak. Minta nomor saya, kala itu ya di hadapan suaminya. Ungkap SS dengan tangan di Borgol. Awalnya tersangka mengaku prihal korban meminta resep terang bulan dianggap hal yang biasa. Namun seiring berjalannya waktu, lanjutnya korban sering curhat tentang perahara biduk rumah tangganya. Ya, saya hanya bilang sabar ke korban. Kemudian dia curhat kalau hubungan dengan suaminya bertambah rumit. Terus sempat lama tidak berkabar, malah dia kemudian ngabarin lagi. Terang SS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.